Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diyo Tami NIME 2019-2050 Baik disini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia Nah di Indonesia sudah menggerakkan sektor ekonomi kreatif sampai saat ini Ada beberapa hal yang perlu diketahui atau dalam pengamatan serta studi dari fakta yang terjadi di lapang yaitu adalah analisis kreatif analisis kreatif resort di Indonesia Nah dengan adanya keterbukaan yang tumbuh dalam masyarakat terutama dalam hal media membawa dampak positif bagi pertumbuhan ruang untuk berekspresi atau berkreasi Nah untuk hal ini membuat masyarakat itu terutama untuk generasi muda melihat profesi yang di bidang seni hiburan seperti musik, film video TV atau radio dan lainnya Sebagai sebagai suatu yang kreatif atau tidak hanya secara ekonomis tetapi juga dilihat dari apresiasi masyarakat Nah memang kebanyakan anggota masyarakat masih memiliki profesi terhadap profesi yang konfesional seperti insinyur kedokteran atau ekonomi pengacara dan lain-lain tapi saat ini menjadi penyanyi atau aktor dan artis film itu juga mulai menjadi pilihan menjadi pilihan dan dapat mengapresiasikan masyarakat itu juga dapat memberikan atau meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia itu menjadi salah satu contoh dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia kemudian disini kemudian disini ada analisis sektor industri kreatif nah dimana salah satunya yaitu potensi pasar dalam negeri maupun luar negeri potensi pasar domestik sangat besar namun terdapat kondisi dimana potensi pasar itu belum melayani dengan optimal karena operasi masyarakat terhadap seni budaya desain masih kurang dan lokasi pasar itu secara geografi masih sulit dijangkau jadi potensi luar negeri itu juga sangat besar akan tetapi jangkauan ke pasar luar negeri dan pemahaman mengenai perilaku konsumen luar negeri juga harus terus ditingkatkan jadi konsumen asing relatif memiliki apresiasi tinggi terhadap produk atau jasa yang memiliki konten lokal dan bernilai seni bernilai seni nah hal ini juga terutama disebabkan apresiasi pasar luar negeri lebih baik dalam hal organilitas atau originalitas seni budaya dan desain nah subsektor industri kreatif sendiri yang berpotensi menembus pasar luar negeri itu antara lain yaitu musik musik arsitektur terus kerajinan ada lagi pasar barang seni dan seni pertunjukan atau fashion nah disini juga menjadi beberapa faktor atau analisis faktor industri kreatif mengenai pasar luar negeri yang dapat menjadikan atau dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif di dalam Indonesia mungkin sama itu saja penjelasan dari saya mengenai perkembangan atau mengenai perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh